Jembatan Air Hitam Laut di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikeluhkan pengendara. Pasalnya operit jembatan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut dinilai membahayakan. Beginilah kondisi jembatan air hitam laut yang berlokasi di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jembatan yang diklaim menjadi salah satu jembatan terpanjang di Tanjap Timur ini mendapat sorotan dari masyarakat. Warga menilai kondisi operit jembatan yang terlalu tinggi dan terjal, ditambah lagi dengan sebaran batu split membuat jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara. Sahroni salah seorang pengendara menunturkan dirinya sangat khawatir saat melewati jembatan air hitam laut, terutama saat mendaki jembatan. Karena selain tinggi, sepanjang operit banyak bebatuan kecil yang membuat keseimbangan kendaraan menjadi hilang. Sahroni mengatakan setiap hari ada saja pengendara yang mundur ke belakang karena tidak mampu mendaki jembatan. Halsanada juga dikeluhkan mariati warga desa air hitam laut tersebut sangat takut saat melintasi jembatan, terlebih saat berbocengan karena dia khawatirkan terjatuh. Eko Wijaya, JekTV melaporkan.